Assalamualaikum, salam sehat bro saya baru selesai membuat arus meter menggunakan voltmeter 100 volt ini voltmeter 100 volt skematiknya seperti ini menggunakan LM358 di akhir video akan saya jelaskan secara detail dan cara pemasangannya khususnya bagi para pemula dan rangkaian dasar ersan seperti ini dan saya coba pada step down ini yang ada ersannya nilainya 0,04 ohm jadi deteksi arusnya saya ambil dari output negatif ini kemudian untuk catunya seperti meter pada umumnya 3 kabel satu deteksi arus dan positif negatif oke di akhir video akan saya jelaskan lengkap akan saya coba dahulu karena ini sudah saya coba kalian perhatikan ini sudah saya set ini fleksibel sekali saya buat penguatnya mulai dari 1 sampai 10 oke kita coba saja kalian lihat 0 saya beri beban ini sekitar 0,8 ini sudah saya desain mudah kita setting saya tambah 1,6 saya tambah 2,4 mantap jadi ini maksimum bisa 100 ampere tergantung keperluan disini untuk modul 30 ampere saya buat nanti akan saya rapikan kembali tapi ini sudah bekerja dengan baik oh ya satu lagi akan saya tunjukkan bahwa pengaturan kalibrasi meter ini sangat fleksibel jadi saya buat seperti ini bisa penguat dari 1 sampai 10 jadi airsun nya bisa kalian menggunakan airsun standar yang biasa dijual di pasaran oke kita coba saja misalkan ini 0,75 jadi ini sudah saya buat sangat fleksibel dan ini sudah saya coba bro presisi hasilnya misalkan ini kita rubah lagi saya set ke 0,8 seperti ini oke kita coba harusnya 2 kali nilainya kalian lihat presisi bukan ini memang untuk pengukuran arus bisa sampai 100 ampere jadi ketelitiannya tentu lebih besar paham ya bro maksudnya karena ini tujuan yang bisa mengukur sampai 100 ampere oke bagaimana rangkaian lengkapnya khususnya bagi para pemula oke ini saya buat untuk para benar-benar pemula jadi yang minta diterangkan secara perlahan dan urutan oke saya buat saja membuat arus meter oke yang saya gunakan 100 volt meter aslinya 100 volt saya tuliskan dahulu kenapa saya menggunakan 100 volt karena bisa dirubah-rubah terlihat komponennya seperti ini jadi meter 100 volt ini gampang dirubah kalian perhatikan videonya sudah saya buat nanti ada pada deskripsi jadi untuk inputnya yang ada R100 ohm nya ini saya lepas kalian perhatikan ini 100 ohm kemudian saya lepas 100 ohm ini ke ground kemudian inputnya saya ambil dari sini jadi langsung kemudian regulatornya saya ambil dari meter juga terlihat bro regulatornya saya solder di kapasitor dan output regulator untuk lengkapnya bisa kalian lihat video sebelumnya oke saya gambar dahulu agar kalian memahami saya menggunakan opm 358 bagi kalian yang baru benar-benar belajar cara menghitungnya kalian lihat ada bulatkan kecil terlihat jadi ini menentukan pinnya pin 1 2 3 4 5 6 7 8 paham ya bro dan LM358 ini merupakan 2 buah opm 1 ic jadi ini akan saya gunakan 1 opm saja saya gambar saja ini positif negatif saya menggunakan 330 kemudian di sini menggunakan 10 kg ini yang sudah saya coba di video sebelumnya ini sebagai penguat dan potensiometer sebagai kalibrasi 10 100 kg agar lebih fleksibel pin nanti nanti akan saya tambah kapasitor ke ground 104 pin 8 VCC karena menggunakan regulator meter jadi VCC nya 3,3 volt pin 4 ground output pin 7 kemudian positif pin 5 negatif pin 6 output pin 7 sudah bila kalian menggunakan opm yang satunya lagi karena ini ada 2 opm jadi pin 5 itu sama dengan pin 3 pin 6 sama dengan pin 2 dan pin 7 sama dengan pin 1 oke rangkaiannya seperti ini kemudian caranya karena saya ingin membuat ampere meter untuk mencoba modul ini ini kalau tidak salah 20 ampere atau 30 ampere dan ada R nya ini terlihat bro nilainya 0,04 oke akan saya gambarkan standar dahulu biasanya rangkaian seperti ini 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 beban ini catu kemudian ini R sun untuk R sun modul ini nilainya 0,04 0,004 jadi jangan sembarangan untuk R sun itu harus kecil sekali sekecil-kecilnya kemudian pada video sebelumnya saya tunjukkan bahwa meter ini inputnya kepekaannya meter volt 100 volt mempunyai kepekaan sekitar 22 milivolt per 1 ampere maksudnya pada saat input meter ini yang kabel putih ini saya beri tegangan 22 milivolt maka display terbaca 1 ampere paham ya bro tidak saya komanya nanti otomatis programnya karena ini menggunakan microcontroller jadi rangkaian ini rangkaian tambahan ini kenapa dibuat kalian perhatikan karena meter ini 22 milivolt terbaca 1 ampere sedangkan R sun yang akan kita detect R sun ini 0,04 bila kita hitung bila arus mengalir 1 ampere I bila I sama dengan 1 ampere maka VR sun saya tulis VRS saja R kali I sama dengan 0,004 kali 1 sama dengan 4 milivolt jadi nanti kita ambil dari sini titiknya untuk mengukur tegangan ini tegangan R sun ini karena ini ground jadi ini patokannya saya ambil di sini nanti ini saya tulis saja titik X jadi titik X paham ya bro jadi nanti ini R nya ini saya masukkan ke LM358 ini LM358 X dan kalian lihat pada saat input mendapat 4 milivolt kita mengharapkan meter ini terdisplay 1 sedangkan ini 4 milivolt jadi agar ini terbaca 22 milivolt jadi meter nya di sini kalian lihat meter 100 volt oke inputnya kabel putih jadi kalian lihat video saya sebelumnya seperti ini jadi agar terbaca 1 ampere pada meter ini maka kita beri penguat ini saya buat penguatnya sudah sampai 10 kali jadi bisa kalian rubah-rubah dan sekalian kalibrasi paham ya bro oke kita rangkai saja oke pertama yang saya solder kalian perhatikan pin 6 dan pin 4 karena resistor 10 kilo ini dari pin 6 ke ground groundnya pin 4 sudah saya solder kalian lihat pin 6 dan pin 4 dan ingat perhitungannya 1,2,3,4,5,6,7,8 oke kemudian saya solder 100k dengan 10k ini saya balik karena sama saja agar mudahnya jadi potensiometer di sini resistor di sini kalian lihat ini potensiometernya 100 kilo dan ini 10 kilo ke pin 7 dan ujungnya ke pin 6 sudah saya gabung dengan pin 6 oke sebetulnya sudah tidak ada lagi 330 ohm sama kapasitor di pin 5 lalu saya pasang kapasitornya dulu 330 nya belum karena belum tahu kalian lihat saya pasang di pin 4 karena ground dan pin 5 jadi kalian lihat pin 4 dan pin 5 sudah saya solder oke prinsipnya sudah selesai tinggal kita gabung dengan meternya ini ini akan saya pasang agar tidak terlalu sulit saya pasang seperti ini saja agar terlihat saya potong dahulu PCB nya oke disini oke kemudian ground meter ini gabung dengan ground meter LM ini sudah saya gabung ground nya ini kabel ground meter gabung dengan ground LM di pin 4 lalu positif dari regulator meter ke VCC pin 8 LM jadi ini positif dari meter ke pin 8 saya rapikan dahulu kemudian dari pin 7 ke input meter kabel putih ini kabel putih input meter ke pin 7 terlihat bro pin 7 dan ini VCC regulator nya kabel merah pin 8 oke jangan sampai salah pin 8 7 oke ini ketinggalan harusnya 330 dahulu jadi saya tambah saja seperti ini saya menggunakan kabel kuning untuk ke arus yang akan kita detect oke saya rapikan dahulu seperti ini saja saya tambah seperti ini oke sudah saya solder di pin 5 ini 330 jadi ini meter 3 kabel kalian lihat merah hitam kuning jadinya ini sudah bisa dites ini saya coba saja saya menggunakan tegangan 6 ini minimum harusnya menyala positif sudah benar oke ini artinya maksimum saya coba inputnya ke ground harusnya 0 kalau 0 benar ya artinya rangkaian ini sudah bekerja kalian lihat maksimumnya bisa sampai 97 memang ini meter 100 volt oke sudah bisa tinggal kita gabung ke modul ini saya coba saja oke bro ini sudah saya coba dan berhasil terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat